Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits Dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Di hidup kita akan lebih bahagia lagi Kalau mama suci terus bersama kita Kalau mama suci mau jadi mama kamu Kenapa enggak sayang? Jadi apa yang sebenarnya terjadi? Rudy menghamili saya mbak Saya tahu Rudy sangat terkejut dengan berita ini Dia enggak mengira Tapi apalagi sayang mbak Saya yang paling berat menanggung mbak ini mbak Sampai detik ini Saya masih merahasiakan kehamilan saya dari siapapun Saya takut dan malu mbak Rasanya saya ingin mati saja Apalagi saat saya tahu Rudy ingin menikahi mbak Semua harapan saya hancur Saya enggak tahu harus melakukan apa lagi Rudy memang memberikan jalan keluar mbak Dia memberi saya satu juta untuk menggugurkan janin saya Saya tidak mungkin melakukannya mbak Jadi Rudy ngasih uangnya kamu satu juta untuk menggugurkan kandungan kamu Saya tidak akan pernah sanggup melakukannya mbak Saya tidak akan pernah sanggup melakukannya mbak Saya ingin mengakhirkan bayi saya Masih Kamu tenang ya Masih banyak harapan buat kamu Saya yakin Rudy enggak akan tinggalin kamu Kamu tenang ya Reksek Ternyata dia sudah menggugurkan saya Menutupi kesalahan dengan kesalahan baru Jangan-jangan Dia pakai duit gue Buat menggugurkan kandungan si A sih Mars Masih 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 Dimana aja sih yang tadi Besar cowok bajingan Gue sudah tahu semuanya Ruth Lo harus pergi dari kehidupan gue Kek bisa Cukup Ruth Lo nggak perlu bela diri lo dan buang-buang energi lo Yang gue minta sekarang Lo jangan berbuat dosa yang lebih besar Dengan ngelepasin tanggung jawab lo terhadap Asih Tapi gue lebih ngecintai lo, San Tapi Asih lebih butuh lo, Ruth Lo jadi manusia jangan pengecut, dong Berani berbuat, berani bertanggung jawab Gue minta sekarang Lo harus cepat dikain Asih San! 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 Kamu kenapa, Ci? Kamu sakit, ya? Maaf, Mas Saya mau izin untuk hari ini Keadaan saya tidak memungkinkan untuk bekerja Mas keberatan? Enggak, Ci Hanya saja hari ini saya ada meeting yang sangat penting Saya tidak bisa mempercayakan orang lain Untuk menjaga anak saya selain kamu, Ci Makanya Saya agak sedikit khawatir Apalagi setelah kejadian kemarin Sekarang dia ada di mana? Dia ada di rumah bersama Ayu Tapi Saya kurang percaya kalau Ayu bisa menjaga anak saya Saya khawatir Hana akan datang lagi untuk mengambil dia, Ci Saya juga khawatir, Mas Tapi sekali lagi saya minta maaf Saya benar-benar tidak bisa menemani Suci untuk hari ini Saya tidak bisa memaksa Kamu istirahat aja dulu Kalau ada apa-apa Jangan sukan-sukan untuk hubungi saya Terima kasih Saya pamit dulu, Ci Assalamualaikum Waalaikumsalam Mas Suci Ini susunya Mas Suci 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 Kamu hebat sayang Acting kamu pura-pura sakit Bisa buat kita punya uang Untuk beli makanan Tapi bu Ini cuma sementara kan Kalau nanti ibu bisa kerja Kita gak perlu ngelakuin ini Ini kan namanya penipu Iya Kita berdoa saja Semoga Agang bisa cariin kerja buat ibu Jadi kita gak perlu begini lagi Yuk kita cari makan Tante Susan Tante Susan Dia Flora Flora dia Flora Saya berhenti mau dikemarai warnaan saya Flora 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 Kamu tidak pulih kemana-mana Aku main ibu Ayokan tu Flora 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 tunggu Flora kamu di mana Flora 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 Tantang susah! Ibu cahat! Ibu cahat! Udah dia. Tantang susah! Tantang susah! Asik! Asik! Goblok! Ngapain lo bawa dia ke rumah gue? Emangnya setelah gue ambil dia, mesti gue bawa kemana? Ini kan anak lo. Seharusnya lo bawa pulang dong ke rumah lo. Enggak. Tujuh tahun yang lalu gue sengaja buang anak ini. Kenapa sekarang gue mesti pungut lagi? Gila! Lo emang gila! Nakoba bukan cuma ngilangin anak lo, tapi juga perasaan lo. Baru sadar. Lo aja yang bego. Dari awal gue gak pernah ngarapin anak ini. Lepasin! Lepas! Lepas! Kenapa sih lo? Dia bisa ngenalin gue. Dan dia bisa bilang kalau lo kerja sama sama gue. Lo lupa dia buta. Tapi dia bisa ngenalin suara gue. Biasanya orang yang gak bisa ngeliat, pendengarannya lebih tajam, Han. Gue jamin lo aman. Aman apanya? Lo udah nyemplungin gue ke masalah yang lebih dalam. Sekali aja rahasia ini, Bojol. Makin beratakan hubungan gue sama istri gue. Gue cuman pengen buktiin. Kalau gue udah berhasil bawa anak itu keluar dari rumah David. Dia kan tiket. Buat gue dapetin hak gue. Oke. Tapi setelah itu, lo cepet bawa dia keluar dari rumah ini. Tunggu. Tajir juga nih, Cuman. Gue bisa kerjain, ya? Ini 20 juta. Sisanya gue kasih lo, setelah istri gue udah gak jadi babysitter lagi di rumah si David. Tapi kan perjanjian kita gak kayak gini. Gue cuman jaga-jaga aja. Kalau lo udah dapetin semua uang lo, lo bisa aja balikin dia sekarang ke rumah si David. Kita tunggu aja sampai istri gue berhenti kerja dari rumah si David. Tapi Nri. Cukup. Halo, halo Mbak Sari. Susan, kamu di mana? Susan lagi di Bogor, Mbak. Mbak Suci ada gak? Susan mau ngomong penting banget. Ada-ada, sebentar, San. Ci! Ci! Cepet, Ci! Ada telepon dari Susan. Dia ada di Bogor. Susan. Halo, San. Halo, Mbak. San. Mbak udah dengar rencana peningkahan kamu dengan Rudy. San, pokoknya harus dibatalkan. Kamu gak kasihan sama Mbak. Bagaimana cara Mbak mempertanggungjawabkannya terhadap mendiang Papa dan Mama? San, kamu harus pulang. Mbak, Susan bukan ingin membicarakan soal pernikahan, Susan. Tapi cukup, San. Mbak gak mau dengar lagi. Kamu bisa menjelaskan semuanya di rumah. Kamu harus pulang, San. Mbak gak rela kamu buru-buru menikah. Dengar dulu, Mbak. San, kamu harus nurut apa kata Mbak. Mbak gak akan mengizinkan kamu menikah dengan Rudy. Kalau kamu nekat menikah juga, Mbak gak akan pernah maafin kamu. Dan Mbak gak akan lagi menganggap kamu sebagai adik Mbak. Tapi Mbak, pokoknya Mbak gak mau tahu. Kamu harus pulang. Halo? Halo, San? Susan? Susan bilang apa, Cik? Dia nekat mau nikah, ya? Mbak, Susan gak mau dengar suci lagi. Jadi, dia udah nganggap suci sebagai kakaknya lagi, Mbak. Dia bener-bener benci sama suci. Kalau kamu penasaran, kita susul aja ke Bogor. Susan bilang dia ada di Bogor, kan? Tapi Bogornya di mana, Mbak? Dan Susan kan udah pergi dari rumah orang tua, Mbak. Tapi seenggaknya kita usaha, Cik. Kita minta bantuan David untuk nganter kita. Tapi, Mbak... Udah, Cik. Sekarang bukan saatnya untuk keras kepala dan malu minta bantuan orang. Mbak yakin pasti David akan dengan senang hati nganterin kita. Yuk. Mbak, suci-nya ada. Cik, anak saya yang ada di rumah. Mungkin anak telah berhasil membawa dia pergi, Cik. Apa? Cik, kamu harus tolong temani saya untuk mencari dia. Sampai kita bisa menemukan dia kembali. Baik, Mas. Tapi, Cik, Susan gimana? Ayo, Cik. Ayo, Cik. Ayo, Cik. Tidak mau. Selorang gak mau makan. Ibu jahat sama Tante Susan. Kamu jangan marah sama ibu, sayang. Jangan marah, ya. Kenapa ibu pukul Tante Susan? Maafin ibu ya, sayang. Habis tadi ibu panik, bingung. Gini aja. Nanti kita cari Tante kamu, dan ibu mau minta maaf. Ya. Benar. Ibu janji. Iya, ibu janji. Sekarang, Pelora jangan marah lagi sama ibu, ya. Saya sudah mendapatkan pekerjaan buat kamu. Sungguh, kan? Iya. Ntar saya antar ke sana. Terima kasih. Tapi, apa ya kerjaannya, Kang? Nanti juga kamu tahu sendiri. Sayang, doa kita terkabul. Kita sudah gak perlu lagi berharap dari pemberian orang. Eh, tahu duit juga. Ternyata gampang banget dapat uang sebanyak ini. Belum sisanya. Ternyata, lo ada gunanya juga. Mungkin ini balasan gue yang udah susah payah ngelahirin lo. Jadi, Tante ngelahirin aku cuma mau dapat duit sebanyak ini. Tante Jahat! Tante Jahat! Suci gak mau punya mamaknya Tante! Tante Jahat! Emang siapa yang mau punya anak kayak lo? Lo itu anak hasil ketelakaan. Masih untung gak gue gugurin langsung? Yaudah, balikin Suci ke Papa! 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 Eh, lo gak nyadar kalau lo buta! Paasih! Lo kabur lagi! Suci mau pulang! Siam! Kata kesan! Kata kesan! Mas! Paansi! Maaf, Mak. Hati-hati, Mas. Maaf, Ci. Tiba-tiba saya merasa terjadi sesuatu pada anak saya Sepertinya dia sedang menderita, Ci Ayo kita jalan, Mas Weh, ayo cepet Tempat apaan ini? Kok kayak gudang? Akan gak salah alamat? Udah deh, gak perlu takut Emang disini janjiannya Ayo cepet Bu, kita pulang ya Flora takut Udah, gak perlu takut Ayo cepet Sayang, gak perlu takut Kan ada ibu Ayo Kenapa? Kaget dong liat gue Tangkap ya Lepaskan, ibu Lepaskan, ibu Lepaskan 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 dia Apapun yang kamu lakukan pada saya Silahkan Tidak Tapi lepaskan dia Jangan rebut dia dari aku Gue bisa aja gak ngerebut anak ini dari elu Asal lo sanggup kasih uang sebanyak Apa yang dikasih sama bapaknya dia Aku mohon Jangan rebut dia dari aku Kalian cuma penjahat yang Cuma memanfaatkan dia, kan? Eh, goblok Yang penjahat itu Buah apa elu? Elu udah tega ngebunuh suami lo sendiri Apa lo gak lebih kejam dari gua? Sekarang lo tinggal pilih Apa lo gue bawa ke warga Biar lo digantung rame-rame Atau Gue bawa anak ini Dan lo jangan ngomong sama siapa-siapa Atau Lo mau mati disini Ting Lo gak bilang anak ini ada harganya Gue pikir lo cuma butuh si Nadira aja Terus lo mau apa? Minta jatah Tugas lo cuma membawa mereka kemari Kan lo gue kasih duit 200 ribu di muka Memang kurang cukup Gue gak mau tau Gak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati